Pemenaker nomor 2 tahun 2022 tentang aturan baru pencairan jaminan hari tua juga menjadi sorotan Komisi 9 DPR. Anggota Komisi 9 DPR RI, Saleh Daulai, mengaku Menaker belum pernah membahas perubahan aturan pencairan manfaat jaminan hari tua dengan DPR. Saleh menyebut mestinya kemenaker membahas aturan ini dulu dengan DPR sebelum disahkan. DPR meminta kemenaker meninjau peraturan itu, terutama soal pembayaran manfaat CHT yang baru bisa diberikan kepada peserta saat usia mencapai 56 tahun. Pemirsa para pekerja menanggapi beragam soal aturan baru pencairan jaminan hari tua. Meski mayoritas menolak, namun ada juga yang setuju. Ya kalau saya pribadi sangat tidak setuju ya. Kenapa? Karena untuk bagi masyarakat menengah ke bawah itu sangat dibutuhkan. Pertama, jika dana BBJS tenaga kerjaan itu nilainya juga enggak besar, mungkin ketika dia dipecat, dia sangat butuh itu untuk barangkali untuk modal biaya hidup atau untuk mencari usaha baru. Kurang setuju sih ya, karena untuk sampai ke umur 56 ini kan kita enggak tahu. Begitu pemutusan pekerjaan ini, entah kita langsung dapat pekerjaan atau enggak kan kita enggak ngerti. Dan dana itu bisa menjadi modal sebenarnya buat kita sih, seperti itu sih. Tidak setuju ya, karena kita kan kebutuhan orang setiap hari berjalan. Ya kan, kalau harus menunggu umur sekian kan untuk yang sebelum-sebelumnya kan melaluinya kan susah gitu loh. Apalagi kalau dalam masa pengangguran begitu kan pasti kalau misalnya dia sudah nganggur, tengang-enggaknya kan butuh bisa untuk usaha lagi atau bisa lainnya lah gitu istilahnya. Ini adalah peraturan yang sangat alternatif sebenarnya, nah sehingga ini membuat kita misalnya ke depannya yang sudah tua, tidak punya pekerjaan lagi, sudah pensiun, nah dana ini bisa kita manfaatin mungkin untuk pendidikan anak kita, untuk kita buka usaha, untuk ada anak-anak kita, susu-susu kita gitu. Sementara itu, petisi menolak permenakar nomor 2 tahun 2022 melalui laman change.org hingga pukul 21 malam ini telah ditanda tangani lebih dari 311 ribu orang. Petisi tolak permenakar nomor 2 tahun 2022 tentang aturan baru pencairan dana JHT yang baru bisa dicairkan 100% pada usia 56 tahun telah ditanda tangani lebih dari 311 ribu orang pada pukul 9 malam ini, dan diperkirakan masih akan terus bertambah. Petisi yang digagas oleh Suhari Ete ini ditujukan kepada tiga pihak, yakni Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia, Kementerian Ketenaga Kerjaan, dan Presiden Joko Widodo.